Assalamualaikum Sekarang kita buat unti kelapanya Kita larutkan dulu 120 gram gula merah Kita tuangkan 150 ml air Kita masukkan 1 per 4 sendok teh garam Dan 2 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan Kemudian kita masak pakai api sedang Selanjutnya kita aduk sampai mendidih Dan sampai gula merahnya larut Ini gula merahnya sudah larut semua dan sudah mendidih Sekarang kita matikan kompornya Kemudian kita saring air gula merahnya yang tadi kita masak Ini daun pandannya kita masukkan lagi Kemudian kita tuangkan 200 gram kelapa parut yang sedang ya Jangan yang tua dan kulitnya sudah dikupas Setelah itu kita aduk sampai rata Dan kita masak sampai air gulanya menyusut Ini air gulanya sudah menyusut dan unti kelapanya sudah jadi Sekarang kita matikan kompornya Selanjutnya kita buat adonan kue bugisnya Kita tuangkan 200 gram tepung ketan 100 gram kentang yang sudah saya kukus dan saya haluskan Setengah sendok teh garam 65 ml santan instan Kemudian 120 ml jus pandan yang saya ambil dari 10 lembar daun pandan Ini saya tuangkan secara bertahap Setelah itu kita aduk Kita tuangkan jus pandannya secara bertahap Supaya adonannya pas Dan tidak terlalu lembek Kita aduk ya Sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk Ini kita tuangkan semua jus pandannya Apabila dirasa adonannya kurang kalis Bisa kita tambahkan sedikit air Sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk Karena tingkat kelembapan setiap tepung itu berbeda Kemudian disini saya mau uleni adonannya pakai tangan Kita uleni ya Sampai adonannya kalis Oke ini adonannya sudah kalis Sekarang saya mau bentuk bulatan unti kelapanya Masing-masing berat unti kelapanya kira-kira 10 gram Kita bentuk bulatan ya semua unti kelapanya Ini sudah selesai saya bulatkan unti kelapanya Dan untuk mempersingkat video Adonan kue bugisnya juga sudah saya timbang Masing-masing beratnya 15 gram Sekarang kita bentuk kue bugisnya Ini kita beri lubang di bagian tengah Selanjutnya kita beri isian Kemudian kita tutup adonannya Ini unti kelapanya kita tekan Dan kita lakukan pelan-pelan aja Setelah itu kita bentuk bulatan Seperti ini jadinya Selanjutnya kita susun di saringan pengukus Yang sudah saya alasi dengan daun pisang Dan sudah saya lapisi dengan minyak goreng Kemudian kita bentuk lagi ya semua adonannya Ini kita beri isian Kita lakukan ya sama seperti yang tadi Setelah selesai semua adonannya kita bentuk Selanjutnya kita kukus menggunakan kukusan Yang sebelumnya sudah kita panaskan terlebih dahulu Kita kukus pakai api sedang cenderung kecil Dan tutup pancinya kita buka sedikit Seperti ini Dan jangan lupa tutup pancinya dilapisi kain bersih Supaya uap airnya tidak menetes ke dalam kue Kita kukus adonannya selama 30 menit Setelah 30 menit Kita buka tutup pancinya Ini kue bugisnya sudah matang Kalau kue bugisnya menempel seperti ini Bisa kita pisahkan pakai spatula Selagi masih panas Dan kita lakukan pelan-pelan dan santai saja Selanjutnya kita bungkus kue bugisnya Di sini daun pisangnya sudah saya lapisi dengan minyak goreng Dan sudah saya bakar di atas kompor Supaya daun pisangnya lemes dan tidak kaku Kemudian kita bentuk corong daun pisangnya Dan kita letakkan kue bugis Kita tekuk bagian tengahnya seperti ini Setelah itu kita tekuk bagian kiri Kemudian kita tekuk lagi bagian kanan Dan kita gunting sisa daun Selanjutnya kita tekuk sisa daunnya Dan kita selipkan sisa daunnya seperti ini Ini kita rapikan dulu Seperti ini ya jadinya Cantik dan rapi Kita bungkus ya semua kue bugisnya Caranya sama seperti yang tadi Ini dia jadinya cantik banget Oke kawan memasak Ini dia kue bugis pandannya udah jadi Kemasan atau bungkus kuenya rapi Dan ini terlihat fresh Sekarang kita coba Bentuk kuenya jadinya cantik banget Karena tekstur kuenya lentur dan tidak keras Rasanya enak, lembut dan empuk Unti kelapanya juga melimpah Manisnya pas Dan warnanya natural dan menggoda Karena dari jus pandan asli Satu resep menghasilkan 31 pis kue Resep ini cocok banget Untuk ide jualan Karena bahannya juga sangat ekonomis Terima kasih sudah menonton video saya Sampai ketemu di resep berikutnya Dan jangan lupa di like subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Supaya channel saya bisa lebih berkembang Dan tekan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Assalamualaikum